Halo teman-teman bertapa, bertemu lagi dengan Kak Devi. Nah, sekarang kita akan membahas soal biologi Simak UI 2022. Oke, langsung kita mulai aja. Di sini ada soalnya, nematoda yang memiliki sedu selomata tripoblastik adalah ciri dari? Oke, sebelum kita jawab ini ciri dari kelompok hewan apa, kita harus tahu dulu sedu selomata tripoblastik itu apa sih? Nah, pada hewan, hewan ini bisa dibedakan berdasarkan lapisan tubuh atau berdasarkan rongga tubuh. Jika berdasarkan lapisan tubuh dibagi menjadi dua kelompok, ada kelompok dipoblastik, ada kelompok tripoblastik. Yang disebut dipo itu lapisan tubuhnya ada dua, ada lapisan ecto dan ectodem dan lapisan endodem. Untuk yang tripoblastik, dia terdiri dari tiga lapisan. Ada lapisan ectodem, ada lapisan mesodem, dan ada lapisan endodem. Jadi ada tambahan mesodem di tengah. Kemudian itu tadi, kongkoknya, contoh hewannya dipoblastik, ada porifer, ada selantarata, yang tripoblastik, ada anelida, patiamintes, dan seterusnya. Itu tadi yang lapisan. Yang rongga terbagi menjadi tiga. Ada asselomata, biasanya yang depannya ada asselo, itu hewannya tidak berongga. Kemudian ada sedusselomata, hewannya berongga, tapi rongganya masih rongga semu. Jadi rongganya belum terlalu kelihatan. Kemudian yang selomata, ini yang benar-benar rongganya kelihatan. Jadi dia hewan beronggain selomata. Asselomata ini contohnya ada porifer, ada platihelmintes, ada solantarata. Untuk yang sedusselomata, ini ada kelompok nematelmintes. Kemudian untuk yang selomata, ada anelida, molusca, dan antropoda. Arthropoda. Oke, ini tadi tentang tripoblastik dan sedusselomata. Sekarang kita sudah tahu nih. Kita balik lagi ke soal. Yang ditanyakan adalah kelompok dari nematoda dengan ciri sedusselomata tripoblastik. Oke, tadi ada contoh-contoh dari hewannya. Sekarang kita lihat contoh hewan dengan sedusselomata tripoblastik. Ini apa sih? Sedusselomata ini ada kelompok nematelmintes. Sekarang kita lihat nematelmintes itu cirinya tripoblastik atau dipo. Ternyata nematelmintes juga tripoblastik. Dan dia juga merupakan kelompok dari nematoda. Sehingga jawabannya adalah yang nematelmintes. Nah, itu tadi penjelasan soal kali ini. Untuk penjelasan soal-soal lainnya, teman-teman bisa kunjungi di channel YouTube Teman Bertapa. Bimbel Bertapa, Cara Paten, Lulus PTN. Sampai jumpa. Selamat menikmati.